Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan mengkhianatimu, jalan bagimu untuk bisa bersamanya selamanya Jadi sesungguhnya banyak orang yang berpikir bahwa perpisahan itu adalah akhir Hanya sedikit orang yang kemudian bisa mengambil hikmah dari perpisahan Dan menjadikan perpisahan itu sebagai awal, pintu gerbang untuk bisa kembali bersama orang yang ia cintai selamanya Kira-kira kita mau termasuk ke kelompok yang mana? Kelompok yang sedikit itu atau masuk ke kelompok yang banyak? Artinya apa kalau ke kelompok yang banyak? Ya perpisahan ini adalah akhir Dimana kita tidak akan pernah bisa ketemu mantan lagi Dimana kita tidak akan pernah bisa bersama ia lagi selamanya Kalau kita memilih masuk ke kelompok yang banyak tadi Maka mudah saja Kita menyerah Kita tidak melakukan perubahan apapun dalam hidup kita Dan kita berhenti berdoa agar mantan kembali Kita melanjutkan hidup kita Siapa tahu di depan sana ada pengganti mantan Kita bisa dapat yang sama dengan mantan Tetapi mungkin juga kita akan mendapatkan yang jauh lebih rendah kualitasnya daripada mantan Tetapi ketika kita memilih masuk ke dalam kelompok yang kecil itu Maka di depan sana Insya Allah Menunggu Jodoh kita Kalau bukan mantan Seseorang yang akan lebih baik daripada mantan Lebih segalanya daripada mantan Nah Kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Kalau kita Memilih kelompok yang kecil tadi Perpisahan Itu adalah awal untuk bisa bersama kembali selamanya Ya Jadi ada beberapa hal Yang bisa kita pelajari Dari pengkhianatan mantan itu Yang pertama ya Dengan Berpisah Maka mantan mendapatkan kesempatan Untuk merasakan Apa sih rasanya Bersama orang ketiga Dan Bagaimana dulu ketika Ia bersama kita Bersama orang ketiga Mantan akan sering dikhianati Dikecewakan Bertengkar Dan seterusnya Sementara bersama kita Dia tidak pernah dikhianati Dia tidak pernah dikecewakan Karena kita amat sangat mencintainya Dan cinta kita kepadanya adalah cinta yang paling bersungguh-sungguh Cinta yang paling setia Ya Nah Ketika mantan bersama kita Dia menjadi orang yang tidak bersyukur Dengan kehadiran kita Terus meminta Meminta lebih terus Tetapi ketika Dia bersama orang ketiga Dia akan tahu Ternyata Bersama kita Dia benar-benar bahagia Nah Kemudian yang kedua Ketika Mantan mengkhianati kita Memang itu adalah Tanda bahwa Kita belum menjadi yang terbaik Masih ada yang lebih baik dari kita Yang bisa membuat mantan berpaling Nah Maka perpisahan itu Adalah kesempatan bagi kita Untuk memperbaiki diri Memperbaiki diri Semuanya kita perbaiki Kualitas diri kita Penampilan kita Pekerjaan kita Semuanya Agar kita menjadi yang terbaik Yang bisa mantan pilih Ya Mungkin orang ketiga Lebih ganteng dari kita Lebih atletis Lebih menarik untuk dilihat Itu bisa kita rubah Selama ada keinginan Untuk bisa merubahnya Kemudian Mungkin orang ketiga Lebih kaya dari kita Itu bisa dirubah Selama kita Mau bekerja keras Insya Allah Nasib kita bisa berubah Ya Kita Bisa Lebih Kaya Bisa memiliki Harta yang lebih banyak Daripada orang ketiga Nah Perpisahan itu kan Dari kita Sibuk sekali Mengurusi Berbagai hal Dalam kehidupan mantan Sekarang Waktu kita Menjadi Sangat senggang Bisa kita curahkan Untuk bekerja Untuk memikirkan Pekerjaan apa Yang kemudian Akan bisa Mengubah nasib kita Sehingga Kita Menjadi seseorang Yang Lebih Daripada Orang ketiga Yang bersama Mantan saat ini Nah Kemudian Yang ketiga Bahwa Ketika Perpisahan Itu terjadi Itu menunjukkan juga Bahwa Doa-doa kita Belum Cukup Kuat Untuk Memagari Mantan Agar dia Tidak berpaling Sehingga Apa yang bisa Kita pelajari Kita juga Harus Menjadi Seseorang Yang lebih Berusaha lagi Untuk Mendekatkan Diri kita Kepada Allah Ya Karena ketika Kita dekat Dengan Allah Maka Doa kita Menjadi Doa yang Mustajab Ketika kita Dekat dengan Allah Doa-doa kita Bisa Memagari Mantan Memagari Keluarga kita Dari gangguan Orang ketiga Karena itu Terus Mendekat Kepada Allah Ya Jadi Orang-orang Yang dekat Dengan Allah Adalah Orang-orang Yang ketika Disebut Nama Allah Hati mereka Bergetar Ya Sekarang Ketika Kita mendengarkan Nama mantan Hati kita Bergetar Ya Tetapi Ketika kita Beribadah Ketika kita Berzikir Hati kita Biasa-biasa Saja Nah itu Menunjukkan Bahwa kita Masih jauh Dari Allah Karena itu Kita harus Terus mendekat Orang yang Dekat Dengan Allah Ketika Dia mendengarkan Ada manusia Seistimewa Apapun Ia Di hati kita Dibicarakan Hati kita Biasa Saja Tetapi Ketika Disebut Nama Allah Hati kita Akan Bergetar Seperti Yang dijelaskan Di dalam Surat Al-Anfal Ayat yang Kedua Innamal Mu'minun Allazina Iza Zukir Allahu Wajilats Kulubuhum Wa Iza Tuliyats Alayhim Ayatuhu Zadatshum Iman Wa Al-Rabbihim Yatawakkalun Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Ialah Mereka Yang Bila Disebut Nama Allah Gemetarlah Hati Mereka Dan Apabila Dibacakan Ayat-ayatnya Iman Mereka Bertambah Dan Hanya Kepada Tuhan Mereka Bertawakkal Ya Karena Itu Mari Kita Terus Mendekatkan Diri Kita Sedekat-dekatnya Dengan Allah Agar Doa-doa Kita Menjadi Doa-doa Yang Mustajab Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shall poetry Hai éh Guar